Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke kali ini kita akan melanjutkan Nabi Almaster Persinovel bagian 1365. Bagi yang baru bergabung selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya. Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dia tidak mengetahui tujuan Kinchen, namun Lord of the Abyss dengan tegas melaksanakan instruksi Kinchen. Boom! Lord of the Abyss langsung melawan dengan putus asa dan energi blis yang menakutkan melonjak ke langit. Apakah orang ini tidak sayang kepada hidupnya? Kata Rejibis Laut, dia mengerutkan kening. Orang di depannya ini jelas tidak sekuat dirinya. Tetapi orang ini sangat gila. Apakah dia tidak takut mati? Namun hatinya tidak cemas. Sebaliknya dia selalu waspada terhadap leluribis luo yang ada di dunia luar. Karena selama mereka berdua tidak bergabung. Dan begitu leluribis abyss tiba. Kedua orang ini tidak akan mampu untuk bisa lolos dari kematian. Oleh karena itu dirinya saat ini sangat tenang. Pada saat ini ketika Kinchen melihat ini, Kinchen tetap tenang dan tidak mengambil tindakan gegabah. Sebaliknya mata Kinchen tertuju kepada Moli dan orang-orang lainnya yang saat ini sedang membunuh orang-orang di pulau iblis dewa kekacauan di luar. Gelombang tak terlihat diam-diam menyebar dari kolam gelap dan boom. Saat gelombang peluktuasi ini menyebar, raja iblis laut pun mengerutkan kening. Tadi sepertinya dirinya merasakan peluktuasi. Bunuh. Tetapi sebelum dia bisa menyelidikinya dengan hati-hati, Lodok Dabis tiba-tiba mengeluarkan rawangan keras dan mendatanginya seperti orang gila dengan sebuah serangan dan boom. Energi iblis yang menakutkan langsung mengaburkan peluktuasi. Dan kekuatan mengerikan itu terkikis, memaksanya untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Orang di depannya tidak kuat dalam hal kutipasi, tetapi kekuatannya juga tidak lemah. Jika terlalu ceroboh, maka dia akan mendapat masalah begitu perahunya terbalik di selokan. Dia harus bertahan sebelum leluh iblis-abis datang. Karena begitu leluh iblis-abis datang, maka siapapun orangnya, orang itu pasti akan mati. Inilah kepercayanya saat ini. Boom. Boom. Lodok Dabis dan Raja Bisleut pun bertarung bersama. Sementara saat ini, Kinchen diam-diam meninggalkan kolam gelap dan memasuki Pulau Iblis Dewa Kekacauan. Di Pulau Iblis Dewa Kekacauan, saat ini Molly berkeliling membunuh iblis-iblis yang kuat di sini. Seorang pria kalimis yang kuat dipenggal olehnya dan darah serta esensinya dimakan olehnya. Aura di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan itu telah mencapai batas ranah Tianjun. Bahkan ada kecenderungan yang sama-sama untuk menerbos ke ranah supreme. Tentu saja ini hanyalah ilusi. Karena sangat sulit bagi ahli Tianjun untuk menerbos ke ranah supreme. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh kebanyakan orang. Dan itu pasti tidak terjadi dalam semalam. Jika Molly ingin menerbos ke ranah supreme. Bahkan jika Molly membunuh semua iblis-iblis kuat di Pulau Dewa Iblis Kekacauan ini. Dia mungkin tidak akan dapat melakukannya karena kurangnya pemahaman. Tentu saja jika dia benar-benar dapat membunuh semua orang kuat di sini. Dan mendapatkan asal-usul dalam jumlah besar. Dan melahap semua kekuatan dan asal-usul yang diserapnya. Bahkan jika dia tidak dapat menerbos ke ranah supreme. Masih mungkin baginya untuk mencapai setengah langkah supreme di masa depan. Oleh karena itu saat ini Molly melakukan pembunuhan besar-besaran. Tetapi pada saat ini tiba-tiba Molly yang sedang melakukan pembunuhan besar-besaran pun tiba-tiba merasakan aura yang datang. Tubuh pembunuhnya tiba-tiba membeku di tempat. Dan rambut di tubuh Molly berdiri secara naluriah perasaan menakutkan langsung melekat di hatinya. Siapa itu? Kata Molly dia pun berbalik dengan cepat dan meledak ke dalam kehampan di belakangnya. Dengan keras kehampan di belakangnya pun meledak. Dan aturan ruang bergulir meledak ke segala arah. Energi iblis yang tak terlihat sepertinya telah berubah menjadi serangkaian ular iblis. Itu mengebor di dalam kekosongan. Mencari orang itu dengan panik. Liar ada apa denganmu? Kata raja bis api merah dia yang sedang menelusuri formasi di dekatnya terbang. Dan wajahnya sedikit berubah dan dia bertanya kepada Molly dengan gugup. Ada seseorang. Kata Molly dia berkata dengan suara yang dalam. Dia menyipitkan matanya. Cahaya dingin muncul di pupil matanya. Dan dia dengan cepat melihat ke sekeliling. Mencoba menemukan kekuatan yang membuat jantungnya berdebar-debar. Tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Apakah ada orang? Raja bis api merah melihat dengan seksama. Dan melihat kehampaan di depannya. Namun itu kosong dan tidak ada apa-apa. Raja bis api merah pun mengerutkan kening. Kamu tidak mungkin salah kan? Di mana orangnya? Kata iblis api merah. Apakah aku salah melihat? Kata Molly dia menurutkan kening. Yah, kamu pasti salah melihatnya. Lier, kamu pasti terlalu gugup karena pembunuhan yang berlebihan. Kata Raja bis api merah dia berkata sambil tersenyum dan memegang tangan Molly. Telapak tangannya yang lembut dan hangat itu bersentuhan dengan telapak tangan Molly dan langsung tercium bau harum. Di saat Raja bis api merah memegang tangan Molly, tiba-tiba tatapan tajam melintas di mata Raja bis api merah. Sebelum kemudian terdengar ledakan, api iblis yang menakutkan dengan cepat menyebar dari Raja bis api merah. Dan dalam sekejap area tersebut pun diblokir. Daerah sekitar yang berjarak ribuan mi langsung diselimuti oleh api iblis yang bergulung-gulung. Api iblis itu menyala di dalam kehampaan. Membakar kehampaan tersebut hingga menampakkan lubang hitam di dalam kehampaan. Domain api iblis kekuatan magis bawaan dari Raja bis api merah, alam energi iblis supreme. Raja bis api merah dan Molly selalu memiliki pikiran yang sama. Dan pemahaman diam-diam mereka tidak terkalahkan. Di permukaan memang Raja bis api merah meragukan kata-kata Molly. Namun faktanya Raja bis api merah menggunakan percakapan antara keduanya untuk melumpuhkan orang lain. Jika ada seseorang yang mengintai, mereka pasti akan relax setelah mendengar perkataannya. Dan di saat pihak lain relax, dia akan menggunakan domain api iblis terkuatnya. Dan selama pihak lain berada di area ini, dia pasti akan ada di sana. Dan mereka berdua akan menemukan petunjuk di dalam domain api iblisnya. Pada saat domain api iblis itu menyapu, Molly dan Raja bis api merah melihat sekililing dengan liar. Kekosongan itu terbakar dan terdistorsi. Tetapi tidak ada yang abnormal di area sekitar ribuan mil dan sepertinya tidak ada orang sama sekali. Apakah memang tidak ada siapa-siapa? Kata Molly wajahnya nampak jelek dan dia mengerutkan kening. Apakah dia benar-benar salah? Tidak. Dia tidak pernah bisa salah memahami perasaan yang bahkan membuat jantungnya berdebar-debar. Seolah-olah ada batu besar yang menekan jantungnya. Dan dirinya sangat yakin pasti ada seseorang di sekitar sini. Sobat, keluarlah dan temui aku. Kata Molly dia berkata dengan dingin sambil diam-diam mengirimkan kepesan kepada loribis luo. Ha 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 ha. Molly, kita sudah lama tidak bertemu. Kebetulan sekali. Kenapa? Apakah begini caramu menyambut teman lama? Apakah ini tidak terlalu berlebihan? Sebuah suara terdengar. Pada saat ini di dalam kampan, tawa dan suara itu terdengar. Dan lalu kemudian, sesosok perlahan-lahan muncul dari kampan yang diselimuti oleh api iblis dan itu adalah Kincen. Kincen melihat ke domain api iblis di sekitarannya dan berkata sambil tersenyum. Raja Iblis Api Merah, kekuatan api iblismu menjadi semakin canggih ya. Jika aku juga bukan pengendali api iblis teratas. Kamu mungkin telah menemukan keberadaanku. Ini cukup luar biasa. Kata Kincen dirinya berkata sambil terkekeh tampak menghargai kekuatan Raja Iblis Api Merah. Kamu, Iblis Kin. Mata Raja Iblis Api Merah tiba-tiba melebar dan dia mengeluarkan suara keterkejutan dan juga kemarahan. Kincen, apakah itu kamu? Kata Molly, matanya melotot. Rasa merinding muncul di sekujur tubuhnya. Dan wajahnya langsung berubah menjadi hitam. Itu benar-benar dia. Dasar bajingan. Oh, sial. Kata Molly, dia bergumam. Dia seharusnya memikirkan perasaan jantung berdebar-debar dan rasa mual. Sebelumnya, siapa lagi selain pria ini yang bisa memberinya perasaan ini? Wajah Molly sekitika, ganas, dan aurap pembunuh tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Namun melihat itu, Kincen hanya terkekeh. Molly, tidak perlu terlalu gugup kan bertemu dengan teman lama? Kata Kincen. Kincen lalu melihat ke sekeliling dan lalu berkata lagi sambil tersenyum. Tempat ini terlalu mencolok. Ayo pergi dan bicara di tempat lain. Suara mendesing tubuh Kincen bergoyang dan dia terbang menuju pulau iblis di bawah dalam sekejap. Membelakangi Molly. Dan dia tidak khawatir Molly akan membunuhnya dari belakang. Lier, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Raja Bis Api Merah wajahnya menjadi pucat dan matanya berubah menjadi hijau ketika dia melihat punggung Kincen. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Tidak akan ada hal yang baik. Yang terjadi ketika kita bertemu orang ini. Kata iblis Api Merah. Hah, ayo turun dan lihat dulu. Orang ini terlalu sombong. Kalau aku pergi sekarang, bukankah dia akan berpikir bahwa aku takut kepadanya? Kata Molly. Dia melihat punggung Kincen yang tidak terlindungi. Dia gemetar karena marah dan matanya dingin. Tindakan Kincen ini tidak terlalu menyakitkan tetapi sangat menghina. Apakah tidak apa-apa? Raja Bis Api Merah mengangguk dan berkata lagi dengan suara yang dingin. Kita telah berada di dunia Bis selama bertahun-tahun dan telah membuat terobosan luar biasa dalam kultipasi kita. Bahkan yang maha tinggi pun kita tidak takut. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh anak ini. Kata rejibis Api Merah. Dia akhirnya menggeretakan gigi. Jika mereka hanya berbalik dan pergi bagi orang luar, itu akan terlihat jelas bahwa mereka takut kepada Kincen. Kalaupun mereka kalah, wajah mereka tidak boleh hilang. Melesat, kedua sosok itu bergoyang dan lalu mengikuti sosok Kincen ke tempat terpencil di pulau iblis dewa kekacauan. Kincen, beraninya kamu. Anggota klanmu menerbos wilayah iblis dan mencari kematian. Begitu dia muncul, rejibis Api Merah mendengus dan berkata dengan nada yang sangat dingin. Dengan kata lain, Kincen harus ditekan. Namun mendengar itu, Kincen tidak berbicara sama sekali. Kincen melihat sekililing dan dengan cepat membuat gerakan tangan dengan kedua tangannya. Berdengung. Saya kemudian melihat gelombang energi iblis takasat matang langsung menyebar. Itu seketika menutupi dunia ini dan memutuskan atmosfer di sini. Tidak dapat diteksi oleh siapapun. Dalam sekejap, Molly dan rejibis Api Merah merasakan kekuatan penekanan yang mengerikan. Menutupi dunia. Bahkan dengan kekuatan mereka. Mereka tidak akan dapat menembus penghalang ini. Apa yang kamu lakukan? Kata rejibis Api Merah. Dia yang telah berbicara dengan bangga sebelumnya. Langsung terkejut di saat melihat adegan ini dan dia akan melompat. Dia tidak sombong dan dia menomerasi seperti sebelumnya. Blokir aura dewa kekacauan rejibis laut. Apa yang kamu takutkan? Kincen memandang rejibis Api Merah dengan dingin. Rejibis Api Merah. Aku ingat bahwa di alam rahasia iblis surgawi di benua Tianwu. Kamu adalah rejibis terkemuka yang berani melawan dan membunuh. Mengapa kamu menjadi semakin pemalu setelah kamu datang ke surga dan membentuk kembali tubuhmu? Aku kaget sekilas. Apakah kamu benar-benar belum pernah melihat dunia sebelumnya? Kata Kincen dengan nada yang menghina. Anda. Kata rejibis Api Merah dia gemetar karena marah atas kata-kata Kincen itu. Dan dia berkata dengan marah. Menurutmu siapa yang belum pernah melihat dunia? Yah, aku sedang membicarakan membukaan kata Kincen yang mencibir. Aku baru saja menutup kekosongan yang santai untuk mencegah nafas kita bocor. Dan kamu membuat keributan seperti itu. Bagaimana kamu bisa sukses di masa depan dan menjadi yang terbaik? Kata Kincen. Aku, rejibis Api Merah sangat marah. Tetapi dia tidak berani membantah. Dia hanya menjadi pucat karena marah. Oke, Kincen. Berhenti berbicara omong kosong. Kenapa kamu ada di sini? Kata Moli dia pun maju selangkah dan berkata dengan dingin. Dia tidak bisa melihat Kincen menindas rejibis Api Merah. Ha 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 ha. Tawa dingin Kincen bergema. Tetapi pada saat ini ledakan tawa itu tiba-tiba datang. Dan dengan raungan. Sosok tubuh turun. Ha 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 ha. Tawa dingin tiba-tiba terdengar. Dan lalu, raungan dari tawa itu disertai dengan sosok tubuh yang turun. Dan itu adalah lelur iblis luo. Energi iblis yang mengepul dari tubuhnya melonjak. Dan setelah melaps jumlah besar kekuatan master iblis dari pulau dewa iblis kekacauan. Tingkat kultipasinya perlahan telah meningkat lagi. Namun sangat disayangkan bahwa iblis-iblis terkuat di pulau dewa iblis kekacauan hanyalah ahli Tianjun puncak. Dia jauh lebih kuat daripada iblis biasa. Tetapi dia masih terlemah untuk mahluk supreme. Moli, Cian, kenapa kalian berdua bersembunyi di tempat ini? Baru saja kalian diam-diam mengirim pesan kepada aku. Waktunya mendesak. Kita tidak punya waktu untuk disiasiakan. Kelan iblis yang kuat akan segera datang kapan saja. Masih ada iblis di pulau dewa iblis kekacauan ini. Ada beberapa sisa kelan iblis. Bunuh mereka secara langsung. Ini juga dapat meningkatkan kultipasi anda secara signifikan. Kata lelur iblis luo. Dia berkata dengan suara yang keras. Dia berjalan seperti dewa iblis. Setelah memasuki formasi isolasi yang ditetapkan oleh Kincen sebelumnya. Alisnya tiba-tiba berkerut. Hah, formasi isolasi yang sangat indah. Itu kamu. Kata lelur iblis luo. Matanya langsung tertuju kepada Kincen dan dia tiba-tiba terkejut. Yah, Junior telah bertemu dengan lelur iblis luo. Di sini saya ingin mengucapkan selamat kepada lelur senior iblis luo. Karena telah kembali ke ranah supreme. Sungguh suatu kebahagiaan bisa memberi selamat kepada anda. Kata Kincen. Ketika Kincen melihat lelur iblis luo muncul. Kincen segera tersenyum dan berkata kepada lelur iblis luo sambil melengkungkan tangannya. Nah, kenapa kamu ada di sini? Kata lelur iblis luo ketika lelur iblis luo melihat Kincen wajahnya tiba-tiba berubah menjadi hijau. Dia juga menderita karena Kincen waktu itu. Anak ini hanyalah bajingan. Di sungai kekacauan harta karun di alam dewa Pientin. Dia dan Kincen bergabung untuk menekan lelur suci sungadara bersama dengan lelur naga Honghuang. Namun akibatnya, lelur suci sungadara yang tertindasi itu segera dibawa pergi oleh Kincen. Selain itu, sumber kekacauan juga ada di sungai. Kekacauan itu semua diambil oleh Kincen. Mereka sudah lama bekerja keras, namun dirinya hanya meminum sedikit minyak dan air. Sementara Kincen itu sudah memakan semua dagingnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dan ketika melihat Kincen sekarang, lelur iblis luo tiba-tiba memikirkan apa yang terjadi sebelumnya dan wajahnya menjadi jelek. Dihadapkan dengan nada yang tidak baik dari lelur iblis luo, Kincen tidak menganggapnya serius, dia hanya tersenyum. Junior ini ada di sini untuk membantu lelur iblis luo, kata Kincen. Membantu ku. Nah, bagaimana kamu bisa begitu baik? Kata lelur iblis luo, dia menus dingin. Orang ini tidak baik, tetapi sebenarnya hatinya sangat buruk. Benar, Junior memang ada di sini untuk membantu lelur iblis luo senior. Meskipun senior telah menerbos ke ranah supreme, namun jalan senior masih panjang sebelum senior dapat memulihkan kultipasinya. Namun, jika senior ingin memulihkan kultipasi sepenuhnya, senior harus menyerap banyak asal. Dan junior bisa membantu senior, kata Kincen diberkata dan tulus. Hah, aku harus percaya kepadamu. Hantu macam apa kamu? Bisakah kamu membantuku? Kata lelur iblis luo, dia memutar matanya setelah mendengar ini. Jika dia tidak pernah bekerjasama dengan Kincen, maka dia mungkin akan percaya, tetapi dia pernah mengalami pengalaman yang buruk dengan bekerjasama dengan Kincen. Lelur iblis luo, kamu bercanda. Junior ini memang ada di sini untuk membantumu. Kata Kincen, dia nampak serius. Melihat Kincen terus mengatakan ini, Molly buru-buru mengambil langkah ke depan dan berkata dengan suara yang dalam. Lelur iblis luo, jangan tertipu oleh anak ini. Orang ini sangat berbahaya bagaimana dia bisa datang dan membantu kita. Memikirkan fakta bahwa lelur iblis luo ditipu oleh Kincen di alam Dewa Pintin waktu itu, Molly buru-buru mengingatkan bahwa dia sangat takut bahwa lelur iblis luo akan tertipu lagi oleh Kincen. Hahaha, jangan khawatir. Aku pintar sekali. Bagaimana mungkin aku bisa ditipu oleh anak ini? Kamu terlalu mengkhawatirkanku. Kata lelur iblis luo, dia berkata dengan bangga. Mendengar itu, Molly hanya terdiam. Lalu kemudian Molly mendengar bahwa lelur iblis luo mencibir dan berkata lagi. Datang untuk membantuku. Hah, hanya kamu. Tawa lelur iblis luo sangat arogan setelah kultipasinya dikembalikan ke tingkat suprim. Dia sekarang tidak takut dan lalu mencibir. Bahkan orang tua di belakangmu. Naga tua itu tidak akan berani mengatakan bahwa dia dapat membantuku. Ngomong-ngomong ya, di mana naga tua itu? Apakah dia masih bersamamu? Kenapa dia tidak keluar? Kata lelur iblis luo, seraya menatap Kincen dan mencibir. Melihat lelur iblis luo memperlakukan Kincen seperti ini, Molly pun menghilang nafas lega. Dia takutnya lelur iblis luo akan ditipu oleh Kincen. Namun kemudian, Raja Iblis Api Merah dan Molly langsung berpikir bahwa mungkin Kincen lah yang sebelumnya telah menjebak mereka. Lalu, siapa master iblis yang sedang bertarung melawan Raja Iblis Laut? Apakah itu juga adalah anak buah Kincen? Kata Molly. Mereka pun kemudian langsung yakin bahwa Kincen ini telah menjebak mereka. Memikirkan di saat mereka disalahkan oleh Kincen dan mereka bertarung melawan Raja Iblis Laut, sementara Kincen dia berpesta di kolam gelap. Dalam sekejap, aura pembunuh yang mengerikan yang tak ada abisnya keluar dari tubuh Molly dan mentalitasnya akan meledak. Lelur iblis luo saat ini juga tercenggap apakah sebenarnya orang yang menjebak mereka sebelumnya itu adalah Kincen, anak di depannya. Bum, aura pembunuh yang mengerikan melonjak dari Lelur iblis luo juga dan dia ingin menyerang Kincen dalam sekejap. Nah, apakah kamu yang melahap kekuatan kolam gelap sebelum kami? Jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, nenek moyang ini pasti akan membunuhmu, menelan esensi dan darahmu, dan mengubahmu menjadi mayat hidup. Kata Lelur iblis luo niat membunuhnya langsung mendidih. Senior Lelur iblis luo harap tenang, memang sebelumnya junior lah yang pertama kali bertindak atas formasi sumber iblis ini. Menyebabkan senior diburu, kata Kincen. Tuan Lelur iblis luo, jangan dengarkan tipu muslihat anak ini, anak ini pasti akan menyangkalnya dan juga... Kata raja bis api merah, dia buru-buru berteriak, tetapi dia baru saja setengah berbicara. Dan raja bis api merah tiba-tiba tertegun ketika mendengar kata-kata Kincen sebelumnya. Apa? Apa yang dia dengar? Apakah Kincen benar-benar mengakuinya? Di samping mulai juga tercengang, Kincen ini benar-benar mengakuinya secara langsung. Apa-apaan ini? Boom! Saat ini aurat pembunuh yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuh Lelur iblis luo. Dia sangat marah bagaimana jika bukan karena Kincen yang melahap kolam gelap sebelumnya. Mungkin saja dirinya tidak akan ditemukan secepat itu oleh raja bis laut. Dihadapkan dengan niat membunuh dari Lelur iblis luo nampak Kincen tetap tenang dan lalu berkata dengan tenang, Senior harap tenang, meskipun senior dikejar oleh raja bis laut karena aku. Aku datang ke sini kali ini dengan maksud baik untuk membantu Lelur iblis luo secara ikhlas untuk menembus dosa-dosaku sebelumnya. Saya ingin memberikan kesempatan besar kepada senior untuk bisa memulihkan basis kultipasi puncak di kehidupan sebelumnya. Dan juga saudara Moli dan juga saudara Cian juga diharapkan dapat mengambil langkah penting untuk menerobos ranah supreme. Kata Kincen dia berkata sangat tenang, dengan nada yang serius. Tuan Lelur iblis luo, jangan dengarkan omong kosongnya, bunuh dia secara langsung, kata rejibis api merah, dia merung marah. Kincen apakah menurut Moli iblis luo akan mempercayai mu? Kata Moli dia juga berkata dengan dingin. Dia terus mengingatkan Lelur iblis luo untuk jangan sampai tertipu oleh anak ini. Tetapi di bawah aura menakutkan dari Lelur iblis luo nampak Kincen tidak melawan dan Kincen tetap saja tenang. Hah, jangan khawatir menurutku orang ini tidak mudah untuk bisa dibunuh. Dan juga orang tua, naga tua itu masih ada di dalam tubuh anak ini. Mari kita dengarkan apa yang ingin dia katakan terlebih dahulu, kata Lelur iblis luo. Hah, ini sudah berakhir. Kata Moli hatinya tiba-tiba tenggelam. Dia tahu bahwa sekarang Lelur iblis luo telah jatuh ke dalam perangkap Kincen. Nah, di mana naga tua itu? Apakah naga tua itu tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara denganku? Kata Lelur iblis luo. Senior Lelur naga tentu saja ada di tubuhku, tetapi dia tidak dapat muncul untuk saat ini. Karena begitu dia muncul, dia akan diketahui oleh iblis abis dan itu akan menimbulkan masalah, kata Kincen. Hahaha, dia hanyalah pria yang hanya memiliki jiwa yang tersisa dan bahkan bukan mahluk supreme tertinggi. Bahkan jika dia keluar, dia tidak akan menarik perhatian dari Lelur iblis abis. Apakah naga tua itu berpikir bahwa dirinya adalah puncak supreme? Kata Lelur iblis luo, dirinya mencibir. Oke, jangan buang-buang waktu kalau begitu. Master iblis ini ingin mendengarkan apa ingin kamu katakan. Ayo cepat katakan, kata Lelur iblis luo, dia mencibir lagi. Dia ingin mendengar trik apa yang bisa dilakukan oleh Kincen. Sementara Moli dan iblis api merah mereka berdua saling memandang tanpa daya. Mereka berdua tersenyum pahit satu sama lain dan hanya bisa melihat ke arah Kincen. Karena mereka berdua merasakan aura menakutkan di tubuh Kincen. Dan dengan kekuatan mereka berdua sangat sulit untuk membunuh Kincen tanpa bantuan dari Lelur iblis luo. Tapi kemudian Kincen berkata kepada Lelur Naga Honghuang. Senior Naga Honghuang, biarkan Lelur iblis luo ini merasakan napasmu. Kata Kincen diberkata dengan tenang. Kemudian saya mendengar suara naga kuno tiba-tiba terdengar dari dunia kacau. Lelur iblis luo, kamu tidak pantai dalam hal ini. Butuh waktu berapa lama untuk memulihkan basis kultipasi supremu. Dibandingkan dengan Lelur ini, kamu telah kalah jauh. Kata Lelur Naga Honghuang, seketika setelah itu aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Kincen. Dan itu adalah aura dari Lelur Naga Honghuang. Begitu nafas ini keluar, wajah Lelur iblis luo tiba-tiba berubah dan tiba-tiba menjadi pucat. Sementara Moli dan iblis api merah di samping bahkan lebih sulit bernapas di bawah kekuatan ini. Seolah-olah mereka akan mati seketika. Tiba-tiba tercekik. Seolah-olah mati mendadak di tempat. Namun untungnya kekuatan ini berlalu dalam sekejap dan setelah muncul itu menghilang dengan cepat. Baru kemudian setelah itu Moli dan iblis api merah pun pulih dan lalu melihat ke arah Kincen dengan sangat kaget. Naga tua, kamu benar-benar pulih? Tidak mungkin. Kata Lelur Bisluo ada ketidakpercayaan yang terpancar jelas dari matanya. Terima kasih telah menonton!